Hai ya jumpa kembali kawan-kawannya di channel ini kali ini kita akan membahas tentang oli apa yang bagus untuk kendaraan kita berikut air radiator apa yang cocok buat mengisi sistem kulen kendaraan kita terutama di Peasio 206 ya untuk mobil keluaran 2005 kebawah bisa direkomendasikan oli dari Pertamina yaitu Prima XP ya di sini Prima XP sudah memenuhi syarat yang bagus buat poli mesin di sini ada telusan SAE nya 20 B50 ya ada smart seal nya penyempurnaan dari Pertamina nah ini ada SAE nya 20 50 ya ini kulennya ya teman-temannya kulen radiator nya bisa kita dapatkan di toko-toko perpat dengan harga yang terjangkau sekitar Rp25.000 sampai dengan Rp60.000 ini kulennya yang warnanya hijau ini juga sudah cukup bagus buat kendaraan kita selain air biasa tapi disarankan kalian memakai kulen ya teman-temannya nah ini olinya nah ini saya pastikan olinya ini asli ya teman-teman ya beli di SPBU Pertamina lain kalau dibuka ini silnya langsung lepas ya kalau oli asli ya seperti ini yang kita buka nih ya Nah kalau oli asli ini ada selnya lagi ini nah ini penutupnya nah ini yang seperti ini ya teman-temannya ada logo Pertamina ya ada logo Pertamina nah disini ada logo atau hologram ya warnanya hitam dasarnya silver nah ini yang asli ya olinya ya Nah ini untuk pendingin ya radiator ya bisa kita pakai air AC selain kulen ya teman-teman ya ini kita tampung ini nah air air AC AC karena sudah melalui sistem kondensasi jadi ini airnya murni tanpa ada campuran bahan-bahan lain yang bisa membuat karat sistem kulen terpandar radiator ini adalah air AC hasil kondensasi nah ini oli Prima XE 20w50 yang kita akan kita aplikasikan ke mobil ya old ini old ini sudah cukup bagus mengingat mobil ini keluaran lama itu sudah berumur ya dibawa 2005 jadi untuk oli yang terlalu encer itu kadang-kadang kurang bagus ya kurang efektif buat mobil kita karena gampang menguap dan cepat habis kalau untuk 20w50 ini sudah cukup bagus oli mineralnya karena ini oli yang tidak apa namanya tidak sintetik ya jadi oli masih murni jadi oli mineral biasa tapi lebih bagus dan cocok untuk kendaraan di bawah tahun 2005 yang eh longgar ya apa namanya itu yang bagian-bagian kendaraannya yang kayak ring seher kayak yang sudah mulai agak longgar jadi kita butuhkan oli yang lebih kental nah ini kita isi kulennya disini ya jangan melewati batas maksimal nah sebenarnya olinya sudah cukup bagus belum tentu oli mahal cocok luar di kendaraan kita ya karena kendaraan kita juga sudah berumur nah ini untuk kendaraan yang 2005 kebawah rekomendasi banget dari Pertamina yaitu Prima XP sudah sangat bagus melindungi kendaraan kita sampai kurang lebih 7000 km seperti ini kawan-kawan ya nanti akan kita aplikasikan nah ini oli sudah kita isi nanti langsung kita coba ya kita coba apakah langsung jering starternya biasanya kalau mobil dengan oli yang bagus oli yang cocok itu langsung jalan karena kompresinya padatnya kita sudah hidupkan ini cek ini sudah nyala langsung kita hidupkan mobilnya karena oli sudah kita isi akan kita cek apakah langsung hidup karena kompresinya memakai oli yang baru dengan SAI 20 langsung itu ya teman-teman ya jadi tidak ada kendala karena biasanya ada orang oli yang terlalu encer belum tentu bagus buat kendaraan kita dan belum tentu oli yang mahal itu bagus buat kendaraan kita jadi harus disesuaikan dengan spek 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 kendaraan kita walaupun sudah berumur juga jadi kita harus tahu oli mana yang bagus buat kendaraan kita jangan asal ya tentunya ya teman-teman ya 2 3 1 4 5 Terima kasih.